dan bagaimana bersikap terhadap teman kantor yang banyak gibah sedangkan kami apa ini sedangkan kami satu ruangan kerja gitu ya ya nasihatin kalau dia banyak gibah kerjanya cuma menggibah orang ya dinasihatin jangan sampai karena gibah dosa besar wala yaktab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan orang yang menggibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah bangkai itu gibah antum mau memakan daging saudara antum gak akan mau itulah beratnya gibah dan orang yang menggibah amalannya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbakar amalannya seperti terbakarnya kayu oleh api jadi jangan main-main dengan gibah justru salah satu hadith yang diriwayatkan sebelum di neraka di dalam kubur sudah diadab Rasulullah mengatakan ya dalam sebuah hadith dimana sahabat mengatakan marah Rasulullah diqabra ini faqala innahuma layu'adabani Rasulullah melewati dua kubur lalu beliau mengatakan di dalam kubur ini dua orang sedang diadab amma ahaduhuma faqana la yastatiru minal baul yang satunya gak bersih beristinja alias dia tidak atau dia tidak menutup tidak dibalik tabir terang-terangan dia buang air besar kecil terang-terangan ini diadab yang kedua amal akhar faqana yamshi bin namima dalam riwayat yang lain wa amal akhar faqana yamshi bil gibah dia dulu di dunia ini yang kedua suka melakukan gibah atau namima dikubur sudah disiksa belum nanti masuk neraka lalu dikubur sudah disiksa pasti masuk neraka Rasulullah mengatakan innal qabr awwalu manazilil akhirah kubur itu adalah alam akhirat yang pertama ya fa ma ba'dahu fa inna ja minha fa ma ba'dahu aysar kalau dia selamat dikubur selanjutnya dia akan dimudahkan selamat sampai surga fa inna ja minha fa ma ba'dahu aysar kalau dia tidak selamat dikubur habis sudah neraka dia akan dipersulit sampai masuk di neraka maka jaga sampai kalau jangan sampai kita dihukum di dikubur dan diantara dosa yang menyebabkan kita dihukum di dalam kubur itu adalah gibah hati-hati nasihatnya seperti itu kalau anda bisa nasihatin ya kalau enggak jangan ikut-ikutan disitu ya kalau dia gibah larilah pergi dari situ jangan lagi disambung oh iya ya ya gitu sudah bahas itu tetangga saya itu ya dia beli mobil itu gak tahu uang dari mana kayaknya dia pancuri itu uang itu iyo nah itu aku sambung lagi tambah-tambah sedikit langsung setara selesai sudah itu gak akan habis namanya gibah ini asik ya gibah kalau orang sudah masuk ke dalamnya dia akan tenggelam di dalamnya asik selamat menikmati selamat menikmati